Amunisi yang digunakan Israel dalam serangan mematikan yang menyebabkan kebakaran di kem pengungsian warga Palestina di Rafa pada minggu 26 Mei 2024, ternyata merupakan buatan Amerika Serikat. Hal ini dipastikan berdasarkan analisis dari CNN, terhadap berbagai video dari lokasi kejadian serta tinjauan dari para ahli senjata peledak. Verifikasi dilakukan dengan metode geolokasi dengan mencocokkan detail seperti papan tanda masuk kem dan upin di tanah. Dalam salah satu video, terlihat ekor dari bom kecil buatan AS jenis GBU-39. Salah satu ahli yang memastikan ini adalah Travel Ball, mantan anggota tim senior penjinak bom Angkatan Darat Amerika Serikat. GBU-39 merupakan amunisi berpresisi tinggi buatan Boeing yang memang dirancang untuk menyerang sasaran-sasaran penting dan strategis. Selain itu, GBU-39 juga dirancang untuk menghasilkan kerusakan tambahan yang rendah. Namun pakar senjata peledak Chris Cobb-Smith mengungkap, meski dirancang untuk menyerang sasaran yang terfokus, tetapi resiko tetap ada, terutama jika digunakan di daerah padat penduduk. Analisis ini diperkuat secara tidak langsung dengan pernyataan dari jurubicara Israel Defense Force atau IDF Daniel Hagari. Dalam keterangannya pada selasa 28 Mei 2024, Hagari menyebut pihaknya menggunakan amunisi yang mengandung 17 kg bahan peledak. Sementara, GBU-39 memang memiliki hulu ledak seberat 17 kg. Penggunaan senjata Amerika Serikat dalam serangan kerafah menjadi suatu ironi tersendiri. Pasalnya sebelum ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada awal Mei menyebut, ia tidak mengizinkan senjata AS digunakan dalam serangan kerafah. Sementara itu, pejabat Hamas Osama Hamdan menagih tanggung jawab Amerika Serikat seiring dengan bantuan senjata mereka ke Israel. Jangan lupa, berpikah kekanti bahan si Ketika, dan anche kekanti, dan kekanti bahan kateah kekanti bahan jilatah wanitah. Jangan lupa surat enamorannya dan bahad, berkata bahan mingguan wanita khatbah. Jangan lupa surat membelumumni. Jangan lupa surat membelumumni, apa yang lain di mingguan, atau tidak. sub indo by broth3rmax